untuk yang masih kebingungan dan sering kehabisan ide untuk membuat konten yang pasti ditonton. Hai semuanya, saya Yogi Pratama dan selamat datang di Youtube. Jika teman-teman mencari solusi untuk menaikkan jumlah subscriber, meningkatkan jam tayang, dan mencari ide konten yang sesuai dengan channel Youtube teman-teman, selamat teman-teman berada di video yang depan. Saya akan mengungkapkan beberapa cara mudah untuk yang masih kebingungan dan sering kehabisan ide untuk membuat konten yang pasti ditonton dan pasti meningkatkan jumlah jam tayang channel Youtube teman-teman. Tanpa bingung-bingung lagi dan tanpa nebak-nebak, kira-kira konten yang mau kita buat ditonton nggak ya? Saya memahami bahwa mencari ide konten selanjutnya bisa sangat membuat kita kehabisan waktu dan sangat pusing untuk mencari ide-nya. Tapi jangan khawatir, karena hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya mempersiapkan 50 judul video pertama untuk akun channel Youtube kita. Pastikan menonton video ini sampai selesai, supaya teman-teman mudah menerapkan strategi ini dan kedepannya nggak kehabisan ide lagi untuk membuat konten. Let's get started! Ya, terima kasih teman-teman masih berada di video ini, di mana kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan 50 judul video pertama. Bagi kamu para Youtuber pemula, tentu penting sekali untuk mempersiapkan 50 judul video pertama. Ini adalah bukti bahwa kamu bersungguh-sungguh untuk menjadi konten kreator di Youtube. Dan kamu memaksa diri kamu untuk selalu konsisten untuk bisa bikin video di channel Youtube pertamamu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan 50 judul video pertama yang udah pasti ada basis penontonnya? Nah, sebelum masuk ke materinya, sebelumnya kita sudah membahas untuk memilih niche. Niche apa yang cocok buat channel Youtube kita dan melakukan market research untuk memudahkan kita bahwa di niche tersebut sudah ada basis penontonnya. Jadi ketika kamu bikin video ke depannya, sudah ada penonton yang siap untuk menonton channel kita. Dan yang ketiga, yaitu tentang mempersiapkan metadata. Karena metadata itu penting untuk menjadi identitas channel Youtube kita. Pastikan kamu sudah menonton video-video sebelumnya. Dan jika belum menontonnya, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Udah aku jadikan playlist supaya memudahkan kamu untuk menonton videonya. Dan hari ini kita membahas tentang mempersiapkan 50 judul video pertama. Mungkin banyak yang mengira-ira kenapa harus 50. Begini teman-teman, yang pertama itu untuk menguatkan identitas channel kita. Sebenarnya tidak ada angka pasti di dalam materinya. Tapi untuk memudahkan kamu agar tidak pusing-pusing lagi agar kamu tidak kehabisan konten dan ide di tengah jalan, Maka sebelum membuat video apapun, pastikan kamu sudah melis sebanyak 50 judul video. Dan pastikan bahwa kelima puluh judul tersebut ada kaitannya dengan metadata yang sudah kamu letakkan di dalam channel kamu. Dan yang kedua, agar lebih konsisten dengan metadata yang sudah di-research. Maka dari itu, setiap video yang akan kita produksi selanjutnya berkaitan erat dengan metadata yang sudah kita research sebelumnya. Supaya apa? Supaya YouTube semakin yakin bahwa channel dan video kita tentu sudah sangat bisa direkomendasikan kepada para penonton yang mencari konten yang sesuai dengan channel YouTube kita. Nah yang ketiga, biasanya akan ada video yang banjir view. Nah sebenarnya, ada banyak para YouTuber yang berhasil makan monetisasi bahkan sebelum ke angka 50 video mereka. Tapi untuk memudahkan kamu mengkreasikan kontennya, tentu 50 judul ini sangat sedikit teman-teman. Karena akan ada video yang banjir view. Nah dari video tersebut, YouTube akan merekomendasikan video-video kita yang lain jika, penting nih, jika metadata yang kita search ada kaitannya dengan kelima puluh judul yang ada di video kita. Teman-teman juga bisa membuatnya lebih kecil, 40 atau 30, atau bisa lebih banyak. Nah, jika 50 video ini belum mencapai angka yang bisa dimonetisasi oleh YouTube. Tapi kebanyakan dari para YouTuber-YouTuber yang lainnya yang berhasil monetisasi dengan seribu subscriber dan 4.000 jam tayang, biasanya sebelum angka 50, akun mereka sudah bisa dimonetisasi. Lalu, bagaimana mencari judul video yang sudah ada penontonnya? Nah, banyak sekali teman-teman, para YouTuber-mumula yang masih mengarang-ngarang dan menerka-nerka, kira-kira konten yang aku buat ini disukai atau adakah penonton yang ingin menontonnya? Kita sudah mengkreasikan naskah, kita sudah mengeditnya seharian penuh, kita sudah menambahkan audio, dan setelah kita upload, ternyata apa yang kita anggap keren, apa yang kita anggap orang-orang pasti menontonnya, walhasilnya malah sebaliknya. Video kita sepi penonton dan tidak ada peningkatan yang signifikan dan perkembangan view dan jumlah jam tayang dari channel YouTube kita. Maka dari itu, kita harus bisa meresearch dan mencari judul yang sudah ada penontonnya. Nah, yang pertama teman-teman bisa menggunakan tools gratis namanya Abersages, teman-teman bisa langsung klik di Google. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk keyword yang kita gunakan adalah diet. Nah, ketika teman-teman masukkan ke dalam website Abersages dan mengganti negaranya menjadi negara Indonesia, teman-teman bisa meletakkan kata diet dan klik search, kemudian muncullah angka-angka seperti yang ada di layar ini, di mana kata keyword diet itu menghasilkan 22 ribu volume dalam sebulan. Dan kata-kata diet sehat, diet OCD, diet keto, diet air putih, yang merupakan turunan dari channel yang akan kita buat misalnya, ini sudah memiliki basis penonton yang mungkin akan dicari. Dan video kita sudah siap untuk menampung volume yang mencari tentang konten tersebut. Maka, kita gunakan semaksimal mungkin kata kunci yang sudah kita cari, atau kita bisa mencatatkan terlebih dahulu di catatan untuk mempersiapkan judul-judul yang berkaitan dengan diet, diet sehat, diet OCD, diet keto, diet air putih. Dan mungkin kita bisa menambahkan beberapa kata di belakangnya untuk bisa menumpukan metadata kita di dalam judul video kita. Nah, untuk yang selanjutnya, kita bisa menggunakan search bar YouTube. Di sini saya juga menggunakan kalimat yang sama, yaitu kalimat diet, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, di sini juga muncul juga diet OCD, diet vlog, diet sehat mengurangkan berat badan, diet plan tulus wake face. Kata kunci ini sudah ada yang mencarinya, berarti kita tinggal menyiapkan video untuk memberikan viewer konten yang mereka butuhkan. Nah, jika dirasa kata diet ini sudah mentok sampai bawah, kita bisa mencoba dengan menggunakan abjad, teman-teman. Misalnya diet A, maka akan muncul kata kunci selanjutnya. Kemudian diet B, maka akan muncul kata kunci selanjutnya. Kita mungkin bisa melihat kira-kira ketika kita ketik diet C dan sampai Z, kita akan melihat banyak sekali rekomendasi search bar yang auto-komplet dari YouTube yang bisa kita catat sebagai bahan judul video kita. Atau teman-teman juga bisa menambahkan kata lain. Kira-kira kalau teman-teman jadi viewer, kata-kata apa yang berkaitan dengan diet yang teman-teman cari di search bar YouTube. Misalnya, bagaimana caranya diet, atau apa yang dimaksud dengan diet, atau berapa lama untuk diet. Intinya adalah bagaimana teman-teman mencari tentang kata kunci tersebut. Dan pastikan metadata yang digunakan itu sudah melekat di dalam 4 channel tag yang teman-teman sudah siapkan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Jika kamu belum nonton, kamu bisa lihat link di sini atau yang ada di playlist di deskripsi video ini. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana mencuri viewer dari channel kompetitor. Ketika kamu sudah mentok mencari judul video yang ada di search bar ataupun di Ubersuggest, teman-teman juga bisa mencuri judul video dari channel-channel yang berkaitan dengan metadata yang sudah teman-teman research sebelumnya. Kita ambil contoh seperti ini teman-teman. Kita bisa masuk ke YouTube, kemudian ketikkan kata kunci diet. Lalu kita bisa filter untuk menampilkan channel. Kita bisa klik channel tersebut dan masuk ke menu video. Kita bisa urutkan di menu filternya untuk memilih menu terpopuler yang ada di channel tersebut. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, ini adalah salah satu contoh saya mencari informasi terkait dengan judul yang sudah pasti ada penontonnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 10 video yang di mana rata-rata penontonnya itu paling tinggi 2,8 juta sampai ke 503 ribu. Ini sudah ada basis penontonnya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti kata kunci atau judul yang ada di sini dan kemudian teman-teman bisa mengkreasikan video teman-teman sendiri dengan judul yang digunakan pada channel ini. Dan karena judul video yang ada di channel ini, teman-teman tentu bisa menjadi saingan atau menjadi rekomendasi YouTube. Ketika mungkin video-video yang ada di channel ini ditonton oleh para viewer, YouTube akan merekomendasikan video kita di sebelah kanan atau di bawahnya karena memiliki kesamaan dan berkaitan dengan judul yang ada di video channel ini. Baik. Nah, jika teman-teman masih belum paham terkait dengan menuliskan 50 judul video pertama untuk channel YouTube teman-teman, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mempersiapkan naskar video yang tentunya akan sangat bisa membuat waktu kita lebih hemat dalam mengkreasikan konten. Dan pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan video selanjutnya. Jika teman-teman masih belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk playlist tentang tutorial menjadi YouTuber tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.